Untuk Anda yang ingin memiliki ponsel dengan teknologi 5G. Dengan harga hanya 2 jutaan rupiah, Anda disuguhkan perangkat dengan spesifikasi yang cukup menggiurkan di kelasnya. Nah, sebelum memutuskan untuk meminang Redmi Note 10 5G, yuk simak dulu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Redmi Note 10 5G 1. Dual SIM 5G Redmi Note 10 5G mendukung dual SIM 5G, dan sudah mendukung jaringan 5G pada band N40, 2,3 GHz, yang artinya ideal untuk menangkap sinyal 5G milik Telkomsel. Selain itu, ponsel ini juga mendukung N3, 1,8 GHz, yang dipakai oleh Indosat Ordo. 2. Desain nyaman digenggam Sensasi genggaman Redmi Note 10 5G cukup nyaman untuk dioperasikan dengan satu tangan. Ketebalan dan bobotnya pun masih pas, termasuk ketika dipasang softcase yang ada di paket penjualannya. Bodi bagian belakangnya tidak mudah kotor oleh bekas jari, varian Aurora Green. 3. Layar sudah 90Hz Meski panelnya masih IPS, layar 6,5 inci pada Redmi Note 10 5G sudah mendukung refresh rate 90Hz. Efeknya, pergerakan gambar pada layar terlihat lebih halus. Anda juga tetap bisa memilih refresh rate 60Hz jika ingin lebih menghemat baterai. 4. Performa bertenaga Cocok untuk gaming Berbekal chipset Mediatek Dimensity 707nm, Redmi Note 10 5G mampu memberikan performa yang kencang di kelas harganya. Untuk gaming pun menyenangkan. Mobile Legends bisa berjalan stabil di setting grafis paling tinggi dengan mode HFR, high frame rate aktif. Sementara PUBG Mobile bisa sampai smooth ultra, dan frame rate yang disajikan pun tidak naik turun. Bahkan untuk game yang lebih berat, Genshin Impact masih bisa dimainkan dengan nyaman di setting grafis terendah. 5. Kualitas kamera lumayan oke Sektor fotografi pada Redmi Note 10 5G menawarkan kamera utama 48MPF 1.79, yang ditemani kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP. Hasil fotonya cukup baik bila cahaya memadai, dengan gambar yang tajam dan warna yang cenderung natural. Sementara untuk mode malam, kamera utama Redmi Note 10 5G mampu memberikan foto yang cukup baik dan terang untuk sekadar Anda pamerkan di media sosial. 6. Baterai awet Dengan kapasitas 5000 mAh, sangat mudah bagi Redmi Note 10 5G untuk menemani aktivitas saya seharian penuh. 7. Ada NFC Satu nilai plus lainnya yang ditawarkan oleh Redmi Note 10 5G adalah ketersediaan NFC multifungsi. Cocok untuk Anda yang sering mengecek atau mengisi saldo e-money. Kekurangan Redmi Note 10 5G 1. Speaker belum stereo Speaker Redmi Note 10 5G sayangnya masih mono saja. Belum stereo seperti saudaranya yang dijual dengan harga lebih terjangkau, yakni Redmi Note 10. 2. Slot Hybrid Xiaomi memang menyediakan varian storage hingga 128 GB, tapi tentunya akan lebih menarik jika slot micros tetap dibuat terpisah, sehingga pengguna tidak harus mengorbankan salah satu SIM card ketika ingin memasang kartu memori. 3. Tidak ada kamera ultrawide Salah satu cara untuk menghadirkan ponsel 5G yang terjangkau adalah dengan penyesuaian hardware. Pada sektor kamera, Redmi Note 10 5G tidak memiliki lensa ultrawide. Padahal lensa sudut lebar relatif lebih sering dipakai oleh kebanyakan orang, dibanding makro. 4. Panel layar tidak lagi menggunakan AMOLED Langkah yang cukup wajar untuk mengganti panel AMOLED yang sebelumnya diunggulkan oleh Redmi Note 10, menjadi panel IPS saja. Tentunya ini bagian dari strategi agar harga Redmi Note 10 5G tidak mahal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!